Pertama aku akan buat isiannya ya Siapkan tepung maizena 100 gram, gula pasir 160 gram, vanili bubuk setengah sendok teh, garam 1.4 sendok teh, kuning telur 2 butir, aku masukkan Susu cair 900 ml, ini kita masukkan bertahap ya Kalau sudah tercampur rata seperti ini, lalu kita naikkan di atas kompor, hidupkan apinya dengan api sedang saja sambil terus diaduk sampai mengental dan meletup-letup Terima kasih Nah, kalau sudah mengental seperti ini, tambahkan margarin 65 gram Ini kita aduk lagi sampai margarinnya meleleh dan tercampur rata ya Terima kasih Setelah semua bahan tercampur rata seperti ini, matikan kompor, lalu kita masukkan ke dalam wadah Tunggu uap panasnya berkurang, kalau sudah aku tutup pakai plastik wrap supaya nggak keras bagian atasnya ya Dan ini kita sisihkan dulu, sekarang kita buat kulitnya, siapkan tepung terigu 300 gram Tambahkan tepung tapioca, 2 sendok makan, telur 2 butir, garam setengah sendok teh, susu cair 650 ml, ini kita aduk dulu sampai tersampur rata Nah, dimasukkan susunya bertahap ya Supaya nggak ada bahan yang bergerindir, ini aku saring Nah, seperti ini sudah Sekarang, aku akan pisahkan dulu untuk coraknya Ambil plastik segitiga Kita pisahkan adonan, ini kira-kira 3 centong sayur Centongnya ukurannya besar ya, kalau teman-teman centongnya kecil bisa disesuaikan Dan ini aku ikat kencang Nah, seperti ini, untuk sisanya tambahkan jus pandan 100 ml Supaya warnanya lebih terang, aku tambahkan pasta pandan setengah sendok teh, pasta coklat setengah sendok teh Nah, untuk pewarnanya boleh disesuaikan dengan selera ya Kalau sudah rata, seperti ini Siap untuk kita masak Lanjut, siapkan teflon Ini kita olesi minyak tipis-tipis aja pakai tisu, seperti ini Lalu semprotkan adonan putih secukupnya Biarkan sebentar sedikit kering Kalau sudah, baru kita ambil adonan hijaunya Ini 3 per 4 centong sayur aja Seperti ini, kita biarkan hingga bagian pinggirnya mengelupas ya Kalau sudah, aku taruh di atas piring, seperti ini Lakukan lagi seperti tadi ya Kita ambil adonan putihnya, semprotkan Biarkan dia agak kering Baru ambil adonan hijaunya dan diputar, seperti ini Bagian tengahnya, kalau ada yang kosong, seperti ini Aku tambahkan aja Dan ini dimasak sampai bagian pinggirnya mengelupas Nah ya, mudah sekali Langsung aja aku taruh di atas piring, seperti ini Lakukan sampai selesai ya Sekarang ini sambil masak, sambil aku lipat Ambil adonan flanya Kira-kira 1 sendok makan atau sesuai selera aja Taruh di tengahnya Lalu gulung seperti ini Ini dia, hasilnya cantik banget Lakukan lagi ya, seperti tadi Sampai semua adonan kulitnya dan adonan hisinya habis Nah ini sudah selesai semua Aku lipat Sekarang kita wadahkan ke dalam mica plastik ukuran 1 kue Dan di staples seperti ini ya Boleh juga kalau mau pakai plastik Tapi pakai mica menurut aku lebih simple Lakukan sampai semua kuenya habis Nah ini dia Dadar gulung isi flash Susunya sudah jadi Tampilannya cantik banget Warnanya menarik Isiannya juga istimewa Ini cocok untuk ide jualan Ataupun untuk ide snack box Untuk ide bekal Juga boleh banget ya Pokoknya teman-teman di rumah wajib cobain Gimana bisa ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Jangan lupa juga di subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan share juga ya Keteman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama siapkan wajan Masukkan beras ketan 1 kg Ini sudah aku rendam Selama 1 jam Dan dicuci bersih Jus pandan Dan daun suji 200 ml Santan Kekentalan sedang 600 ml Garam 1 sendok teh Ini aku aduk-aduk Kalau dirasa warnanya Ingin lebih cerah Teman-teman boleh Tambahkan Pewarna hijau Atau pasta pandan Dikira-kira aja Ini kira-kira 1 sendok teh Pewarna coklat Setengah sendok teh Aduk-aduk Sampai tercampur rata Untuk pewarnanya Boleh disesuaikan aja Atau kalau gak suka Boleh di skip Kita masak Sampai Santannya menyusut Sambil sesekali Diaduk Kalau santannya Sudah menyusut Seperti ini Matikan kompor Lanjut Sebelumnya Aku sudah panaskan Kukusan Masukkan Ketan Yang sudah kita Aron tadi Kalau sudah Ini kita Kukus selama 35 menit Atau hingga Matang Sekarang kita Buat kuah Kincanya Ini tepung Maizena 1,5 sendok Makan Larutkan Dengan sedikit Air Aduk-aduk Sampai tercampur Rata Nah Kalau sudah Kita sisihkan Dulu Sekarang Siapkan Gula aren 250 gram Gula pasir 3 sendok Makan Garam Setengah Sendok Teh Santan Ini kekentalan Sedang 1 liter Kita aduk-aduk Hidupkan Kompor Dimasak Dengan Api Sedang Sampai Gulanya Larut Kalau Gulanya Sudah Larut Matikan Dulu Kompornya Sebentar Lalu Ini Kita Masukkan Lagi Kedalam Panci Kita Saring Supaya Tidak Ada Kotoran Dari Gula Aren Yang Ikut Termasak Nah Kalau Sudah Ini Kita Hidupkan Lagi Kompornya Dimasak Sampai Mendidih Sambil Terus Diaduk Supaya Santannya Tidak Pecah Kalau Sudah Mendidih Masukkan Larutan Maizena Tadi Diaduk Cepat Biarkan Sampai Kuah Kincah Mengental Kalau Sudah Matikan Kompor Nah Ini Sudah 35 Menit Ketannya Sudah Matang Aku Aduk Aduk Sebentar Lalu Ini Kita Tambahkan Buah Nangka Sebanyak 400 Gram Aku Timbang Setelah Dibuang Bijinya Dan Dipotong Dadu Kecil Seperti Ini Lalu Diaduk Sampai Tercampur Rata Kalau Kalau Sudah Kukus Kukus Selama 8 Menit Supaya Nangkanya Juga Matang Setelah 8 Menit Sudah Matang Angkat Sekarang Siapkan Loyang Ukuran 18x18x7 cm Ini Aku Olesi Minya Tipis Tipis Aja Supaya Nanti Nggak Lengket Ini Aku Alasi Lagi Pakai Daun Pisang Dan Aku Olesi Lagi Pakai Minyak Sekarang Kita Masukkan Ketan Yang Sudah Kita Masak Tadi Masukkan Semua Ya Lalu Ini Kita Tekan Tekan Dan Dipadatkan Hingga Rata Dan Rapi Kalau Sudah Padat Ini Biarkan Dulu Hingga Dingin Ya Sekarang Aku Akan Membungkus Kuah Kincanya Siapkan Plastik Es Balon Seperti Ini Lalu Ambil Kuah Kinca Sebanyak Kira-kira 50ml Atau Boleh Disesuaikan Aja Dengan Kebutuhan Dan Ini Kita Ikat Kencang Bagian Ujungnya Kita Gunting Lakukan Lagi Seperti Tadi Sampai Semua Kuah Habis Ya Setelah Ketannya Dingin Aku Akan Keluarkan Terlebih Dahulu Kita Sisir Bagian Pinggir Lalu Ini Aku Tarik Seperti Ini Lalu Ditaruh Di Atas Piring Sekarang Aku Akan Potong Potong Ini Terlebih Dahulu Aku Potong Menjadi Tiga Bagian Dan Sekarang Ini Kita Potong Kecil Untuk Ketebalannya Boleh Disesuaikan Dengan Selera Siapkan Mika Ini Ukuran Dua Kue Yang Kita Alasi Pakai Daun Pisang Taruh Di Atas Seperti Ini Kemudian Tambahkan Kuah Kinca Dan Ini Di Staples Kalau Teman Teman Punya Label Atau Sticker Boleh Ditambah Supaya Lebih Cantik Lakukan Lagi Seperti Tadi Sampai Semua Kuenya Habis Ya Nah Ini Dia Ketan Nangkapan Dan Kincanya Sudah Jadi Masya Allah Ini Rasanya Enak Banget Teman Teman Lembut Dari Ketannya Gurih Juga Dan Ditambah Legit Dari Kuah Kincanya Ini Enak Banget Cocok Untuk Ide Jualan Kita Nanti Di Bulan Ramadan Ya Gimana Bisa Kan Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Jangan Lupa Di Subscribe Kalau Kalian Belum Subscribe Dan Share Juga Ke Teman Teman Kamu Semoga Bermanfaat Terima Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Pertama Siapkan Beras ketan 1 kg Yang sudah Aku rendam Selama 1 jam Dan Disi Bersih Jus Pandan 100 ml Santan 700 ml Garam 1 sendok Makan Supaya Warnanya Lebih Terang Ini Aku Tambahkan Pasta Pandan Kira-kira 1 sendok Pasta Coklat Setengah Sendok Teh Lalu Ini Kita Aduk-aduk Sampai Tercampur Rata Lalu Ini Kita aduk-aduk Sampai Tercampur Rata Tujuan Penggunaan Pasta Coklat Supaya Warna Hijaunya Lebih Alami Dan Natural Ya Gak Terlalu Ngejreng Tercampur 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 Hidupkan Kompor Dimasak Dengan Api Sedang Sambil Sesekali Diaduk Sampai Santannya Meresap Kedalam Ketam Nah Kalau Sudah Meresap Seperti Ini Matikan Kompor Sebelumnya Aku sudah Panaskan Kukusan Langsung Aja Ketam Yang sudah Kitaron Dimasukkan Kalau Sudah Ini Kita Kukus Selama 30 Menit Atau Hingga Matang Setelah 30 Menit Ketam Sudah Matang Angkat Sekarang Kita Mulai Membungkus Ambil Ketam Sudah Sedikit Hangat Kira 200 Gram Aku Ambil Lalu Kita Beri Isian Pisang Ini Aku Pakai Pisang Raja Yang Sudah Matang Dan Tua Lalu Dikukus Sebentar Kemudian Kita Taruh Di Tengah Dan Ini Digulung Seperti Ini Untuk Pisangnya Teman-teman Bisa Pake Pisang Tanduk Pisang Uli Atau Pisang Kepok Gak Apa Sesuai Selera Aja Yang Penting Pilih Yang Sudah Tua Dan Matang Kalau Sudah Ini Kita Gulung Di Sisi Kiri Kanannya Ini Kita Sematkan Menggunakan Tusuk Tusuk Gigi Caranya Seperti Ini Supaya Lebih rapi Ini Kita Gunting Nah Seperti Ini Hasilnya Lakukan Lagi Sampai Selesai Selesai Sebelumnya Aku Sudah Panaskan Kurusan Langsung Aja Ini Kita Masukkan Karena Sudah Matang Semua Bahannya Jadi Kita Ngukus Nggak Terlalu Lama Supaya Tanek Aja Dan Semua Bahannya Menyatu Ini Kita Kukus Selama 20 Menit Setelah 20 Menit Matikan Kompor Nah Ini Sudah Dingin Aku Akan Keluarkan Kita Buka Dulu Bungkus Terus Ini Hasilnya Kemudian Kita Potong Potong Menjadi Empat Bagian Atau Boleh Sesuai Selera Disini Kita Butuh Kelapa Parut Setengah Tua Ambil Bagian Putih Lalu Beri Sedikit Garam Dan Dikukus Selama 10 Menit Supaya Nggak Mudah Basi Untuk Mengemas Ini Aku Menggunakan Mika Ukuran Satu Kue Alas Bagian Bawah Menggunakan Baun Pisang Ambil Sedikit Kelapanya Kemudian Taruh Kue Di Atasnya Seperti Ini Supaya Lebih Cantik Ini Aku Menggunakan Garnis Irisan Daun Pandan Dan Kalau Sudah Ini Kita Stepless Ini Hasilnya Lakukan Lagi Seperti Tadi Sampai Semua Kuenya Habis Sampai nah ini dia ketahan gulung pisangnya sudah jadi dari tampilannya aja cantik banget rasanya juga ini enak gurih, kenyal, manis pokoknya teman-teman di rumah wajib cobain cocok ya untuk ide jualan kita nanti saat bulan ramadhan gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati pertama siapkan wajan masukkan beras ketan sebanyak 1 kg ini sudah aku rendam selama 1 jam dan dicuci bersih air 800 ml garam 1 sendok teh lalu kita aduk-aduk sampai tersampu rata kalau sudah hidupkan kompor dimasak sampai airnya menyusut ya kalau sudah kering seperti ini matikan kompornya lanjut aku sudah panaskan kukusan langsung aja ya kita masukkan ketan yang sudah kita ron tadi kalau sudah ini kita kukus selama 30 menit atau hingga matang setelah 30 menit ketannya sudah matang ini aku aduk-aduk dulu lalu kita angkat dan bagi 2 sama banyak ya sekarang kita buat lapisan hijaunya ini gula pasir 250 gram garam 1,5 sendok teh santan 300 ml jus pandan dan daun suji 100 ml ini aku aduk-aduk dulu supaya warnanya lebih cantik aku tambahkan pasta pandan kira-kira setengah sendok teh pasta coklat sama ini juga kira-kira setengah sendok teh kita aduk-aduk tujuan penggunaan pasta coklat supaya warna hijaunya lebih cantik dan alami ya seperti ini tapi opsionnya kalau teman-teman gak mau juga gak apa-apa kemudian ini kita rebus sampai mendidih seperti ini sambil sesekali diaduk tunggu dulu sampai airnya atau santannya ini sedikit menyusut setelah mendidih seperti ini dan santannya sedikit menyusut masukkan setengah bagian ketan tadi aduk-aduk sampai tersampur rata nah ini kita biarkan dulu kita masak sampai santannya meresap ke dalam ketan jadi jangan langsung diangkat kalau enggak nanti dia gak bisa dipotong ya jadi biarkan dulu diaduk sampai meresap dan kita mengaduknya agak berat gitu ya teman-teman kira-kira adalah 7 menit atau 8 menit kita mengaduknya ya kalau sudah dirasa berat seperti ini mengaduknya angkat lanjut aku siapkan loyang ukuran 20x20x7 cm selanjutnya ini kita olesi minyak tipis-tipis supaya gak lengket kemudian ini aku beri daun pisang di bagian bawahnya aku lapisi lagi dengan minyak nah seperti ini aja selanjutnya kita masukkan wajik pandannya ini kita masukkan semua lalu kita rapikan dan ditekan-tekan seperti ini kalau sudah rapi dan rata sisikan dulu lanjut kita buat lapisan putihnya ini gula pasir 250 gram santan 400 ml garam setengah sendok teh aduk-aduk sampai tercampur rata ini kita masak sama ya seperti tadi sampai mendidih dan santannya sedikit menyusut biarkan dulu mendidih seperti ini jangan langsung dimasukin ketannya kalau santannya sudah menyusut baru boleh kita masukkan sisa ketan tadi aduk-aduk sama seperti tadi kita aduk sampai tersampur rata kalau sudah kita masak sampai santannya menyusut meresap ke dalam ketamnya kalau sudah meresap seperti ini tapi masih belum terlalu berat kita aduknya tambahkan nangka ini 300 gram aku timbang setelah dibuang bijinya dipotong kecil-kecil seperti ini kita aduk lagi sampai benar-benar berat dan sudah tidak ada santannya lagi jangan buru-buru kalau buru-buru nanti susah kita memotongnya dia ancur jadi biarkan dulu kalau sudah dirasa berat ini sama kita aduknya kira-kira 8-9 menit seperti itu pokoknya dirasa-rasa saja ya teman-teman kalau dirasa sudah berat sudah tidak ada santannya lagi baru boleh kita angkat seperti ini sudah matikan kompor selanjutnya ini kita taruh di atas wajik pandannya selanjutnya ini kita tekan-tekan dan diratakan ya sampai rapi kalau sudah rapi dan rata biarkan dulu sampai benar-benar dingin ya ini sudah dingin aku akan keluarkan terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya ini selanjutnya selanjutnya ini kita keluarkan bismillahirrahmanirrahim nah ini dia hasilnya aku lepaskan dulu lapisan daun pisangnya kemudian kita balik lagi bismillah nah ini dia hasilnya sekarang kita potong ya aku akan potong menjadi 3 bagian dulu sekarang ini bisa kita potong-potong untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman aja kalau untuk ide jualan bisa dibungkus menggunakan plastik OPP dan diberi stiker kalau untuk dihidangkan bisa langsung disusun aja di piring gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih